Halo saudara dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Selama akhir pekan ini Presiden Trump gencar mencuit pembelaan dirinya setelah Jumat lalu mantan penasehat keamanan dan anggota tim sukses Trump Michael Flynn mengaku bersalah, berbohong kepada FBI dan menyatakan akan bekerja sama dengan badan penyelidik federal ini. Michael Flynn menjadi anggota lingkar dalam Trump yang pertama yang mau bekerja sama dalam penyelidikan FBI terkait campur tangan Rusia dalam pil pres AS guna menjatuhkan Hillary Clinton dan potensi kolusi Moskow dengan tim sukses Donald Trump. Di pengadilan federal Washington DC, mantan penasehat keamanan Presiden Trump ini secara resmi menyatakan diri bersalah, berbohong kepada badan penyelidik federal FBI mengenai komunikasinya dengan Rusia selama periode transisi antara kemenangan Trump dan pelantikannya. Flynn mengaku meminta Duta Besar Rusia menolak resolusi PBB mengecam pembangunan pemukiman Israel atau menunda voting hingga Donald Trump dilantik. Saat itu pemerintahan Obama menyatakan abstain terhadap resolusi tersebut. Flynn juga meminta Moskow tidak membalas sanksi ekonomi pemerintahan Obama terhadap Rusia, mengindikasi bahwa kebijakan pemerintahan Trump akan lebih ramah. Selama akhir pekan ini Presiden Trump mengeluarkan serangkaian cuitan pembelaan diri dan bersikeras tidak berkolusi dengan Rusia. Pengakuan Flynn bisa menjadi titik terang dalam penyelidikan terkait campur tangan Rusia dalam pil pres AS guna memenangkan Donald Trump, serta kemungkinan kolusi antara Moskow dan tim sukses Trump. Tuduhan koalusi tim sesnya dengan Rusia merupakan ganjalan besar dalam tahun pertama pemerintahan Trump dan menjadi faktor penyebab rendahnya popularitas Presiden Trump yang terendah dalam sejarah kepresidenan Amerika. Demikian laporan tim VOA. Energi surya memang ramah lingkungan dan bisa jadi lebih murah. Namun bagi warga yang tinggal di apartemen sempit di kota besar, tak ada lahan untuk memasang panel surya. Sebuah program di kota New York menawarkan solusi. Panel energi surya milik komunitas yang bisa dimanfaatkan oleh semua. Ini pemandangan ladang panel surya umumnya. Panel-panel berjajar di area luas. Tapi di kota New York, di mana harga ruang sangat mahal, beginilah bentuk lahannya. Pemerintah kota menciptakan sebuah program komunitas, menggunakan gedung-gedung perumahan umum untuk menyediakan energi matahari bagi warga menengah bawah. Perusahaannya, Solstice, yang bermarkas di Boston, bermitra dengan sejumlah ladang di negara bagian Massachusetts dan New York, agar komunitas bisa mengakses tenaga matahari. Baik dari ladang ataupun atap, sistem komunitas berbagi energi matahari menguntungkan semua peserta. Program komunitas ini memberi sesuatu yang lebih dari sekedar listrik tenaga sinar matahari. Dari kota New York, tim VOA. Kepuasan melihat pelanggan Amerika menikmati masakan hingga menjilat jari. Itulah yang dicari pasangan suami istri diaspora Indonesia, pemilik Mama Yu Indonesian Bistro di Houston, negara bagian Texas. Hidangan disajikan seotentik mungkin dalam suasana sederhana namun kekeluargaan. Sepintas dari namanya, Mama Yu lebih mirip restoran yang menyajikan masakan Cina. Kemudian kita berangkat, kita ubah jadi Indonesian Bistro dua tahun yang lalu. Dan sekarang kita murni Indonesia. Awalnya pasangan suami istri pemiliknya, Pak Hendro dan Bu Ayu, merintis bisnis restoran ini tahun 2013 setelah pensiun. Dengan nama Mama Yu Chinese Food to Go. Nggak ada kegiatan, akhirnya kita punya ide, buka aja restoran. Karena kita suka makan, suka masak. Di Houston, banyak perusahaan minyak dengan karyawan Amerika yang pernah bekerja di Indonesia. Seperti Stu, yang sudah dua kali makan di sini. Selain itu, banyak juga karyawan perusahaan minyak yang dikirim dari Indonesia yang kangen masakan tanah air. Menawarkan menu seotentik mungkin, Mama Yu ternyata juga menarik perhatian pelanggan baru yang belum pernah mencoba masakan Indonesia. Menjadi kepuasan tersendiri bagi pasangan ini apabila dapat memperkenalkan makanan Indonesia ke warga Amerika. Apalagi kalau kita lihat ada yang makan, terus wah habis. Sampai kadang-kadang ada orang bule ya, sampai tangannya di kiri-kiri. Aduh, itu saya merasa. Dan piring, saya lihat piringnya. Wah piringnya bersih. Itu suatu kepuasan tersendiri ya. Dari Houston, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington, D.C., saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.